Assalamualaikum Wr Wb Fab 101 dengan pembicara Prof. Trio Aidyono dengan judul presentasi IoT Design and Innovation. Sebelumnya saya akan membacakan biografi dari Prof. Trio. Prof. Trio Aidyono adalah guru besar dan anggota senat ITB dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Ia memperoleh gelar PhD dalam VLSI Design dari Tokyo Institute of Technology, TIT, pada tahun 2002 Jepang. Dari tahun 2002 hingga 2004, ia menjadi peneliti di Japan Society for the Promotion of Science, ISPS, di TIT. Pada tahun 2005, ia menjadi peneliti tamu di MESA, 20 University Belanda. Dia juga ajang associate professor di Taiwan, NTUST. Ia telah mengembangkan beberapa microchip, seperti binary template matching processor, OneMax Baseband Chipset, Smartcard, dan chip-chip IOP. Ia juga memiliki pengalaman kerja, bekerja sama dengan chip design house di Fukuoka, Jepang, menangani desain chip untuk beberapa perusahaan multinasional. Ia menerima penghargaan kekayaan intelektual Jepang, Kedua, pada tahun 2000 di Nikkei BP. Ia menerima penghargaan karya lencana ira karya dari Presiden Republik Indonesia atas inovasinya dalam pengembangan chip 4G. Ia juga memegang patent Jepang tentang sistem kompresi video berkualitas tinggi. Dalam 10 tahun terakhir, ia membimbing mahasiswa ITB yang menerima Communication Society Award dari IEICE Jepang. Sailing Award, Analog Device Award, dan LSI The Year Award Jepang. Ia telah menerbitkan lebih dari 49 jurnal internasional, 14 jurnal nasional, 227 makalah konferensi, dan juga 10 buku. Dalam 10 tahun terakhir, ia telah menerima lebih dari 50 miliar hibah penelitian. Profesor Trio Adiono telah terlibat dalam banyak kegiatan manajerial. Saat ini menjabat sebagai Ketua Komisi Senat Akademi ITB yang bertanggung jawab atas riset dan inovasi. Ia juga Sekretaris Senat, STI ITB. Dari tahun 2010 hingga 2018, menjabat sebagai Kepala Pusat Mikroelektronika dan Kepala Laboratorium Design IC ITB. Dia adalah penimpin proyek dalam pengembangan chip H263 di Beyond Empeg Incorporation. Sebuah perusahaan bisnis venture dari Tokyo Institute of Technology Jepang. di mana dia adalah salah satu pendiri. Dia juga salah satu pendiri rumah desain IC pertama di Indonesia yaitu Syirka Silicon Technology. Dia juga bekerja sama dengan MIMOS Malaysia, Panasonic Singapore Lab, Siltera Malaysia, JIS Jepang, KAIS Korea, KEO University, dan Pukyong University Korea, Kumoh Institute of Technology Korea, NTU, dan NTUST Taiwan, Adenburg University, dan lain-lain. Dia juga ketua IEEE Solid State Circuit Society. Dia memiliki beberapa posisi komite kunci dan pembicara utama dalam konferensi nasional dan internasional. Tanpa berpanjang lebar, untuk Profesor Trio, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Impal atas perkenalannya. Hari ini saya mencoba untuk mempresentasikan tentang IoT design dan innovation. Baik. Ya, saya akan mulai presentasi saya. Perkenalan tentang IoT teknologi sendiri dan bagaimana kita bisa mendesain sistem IoT. Ya, kita tahu saat ini kita berada di revolusi 4.0. Kita sudah ada di revolusi tahun yang keempat, yang disebut dengan Cyber Physical System. Jadi di revolusi keempat ini, artinya di sini ada Cyber Physical. Jadi hal-hal yang sifatnya fisik. Itu akan terhubung ke dunia cyber atau terhubung kepada internet. Jadi misalnya, kalau dulu kursi, kursi itu hanya merupakan benda mati, fisik, sekarang bisa terhubung ke internet, misalnya sudah bisa mengatur ketinggiannya, keempukannya, dan lain sebagainya. Banyak hal lain. Ini merupakan salah satu teknologi IoT. Kalau dulu pintu, sekedar pintu. Kalau kunci, sekedar kunci. Saat ini semua sudah bisa terhubung kepada internet. Dan ini menimbulkan, bisa meng-create added value tersendiri. Dan ini juga sudah dicanang oleh pemerintah Indonesia dengan program Making Indonesia 4.0. Diharapkan industri kita bisa menggunakan teknologi ini, sehingga menambah added value bagi industri kita. Dan di revolusi 4.0 ini, teknologi-teknologi yang terlibat, salah satu yang utama tadi saya sebutnya IoT, tapi juga di sini beberapa teknologi terkait, seperti artificial intelligence, 5G, robotics, virtual reality, semua terkait di sini. Dan topik saya hari ini yang mencakup sebagian besar daripada topik-topik yang ada di sini. Kita tahu di IoT sendiri memiliki banyak aplikasi, baik itu drone, kemudian air fisheries, ada perusahaan Indonesia yang bisa mensense kualitas air, memberi makanan kepada ikan. Merupakan bagian daripada aplikasi IoT untuk water quality dan perternakan ikan. Kemudian juga robot, ini untuk yang COVID, ini desain daripada ITS. Ini juga merupakan suatu contoh device IoT. Begitu juga greenhouse, smart meter, patient monitoring, ventilator, semua terhubung ke internet saat ini, dan ini merupakan aplikasi-aplikasi IoT. Dan banyak juga kita temukan aplikasi IoT yang cukup luas di smart city. Seperti teknologi untuk bus, memberikan informasi kedatangan, posisi bus, jadwal yang tepat, kemudian lampu jalan yang bisa dikontrol dengan smartphone untuk hidup matinya, surveillance system bisa mendeteksi orang, pelanggaran traffic, ataupun juga sensing menggunakan gadget, banyak lagi. Atau ada juga smart school, smart campus, smart lighting, smart parking, waste management system. Nah ini cukup luas. Aplikasi-aplikasi IoT di smart city. Dan kita tahu bahwa IoT ini merupakan next big thing. diperkirakan di tahun 2025, sudah dekat ya, itu sampai 2,69 triliun dolar. Asa tahu sampai dengan 6 triliun dolar. Revenue, economic impact dari teknologi IoT ini menurut McKinsey. Dan kita lihat di sini aplikasinya di mana yang paling banyak, kita lihat di sini paling banyak ada di healthcare justru. Peralatan-peralatan healthcare, gadget, wearable device. Kemudian kita lihat di manufacturing, otomatisasi manufacturing, melibatkan robot ini juga cukup besar, sampai dengan 33%. Tadi yang terkait dengan smart city, infrastructure itu 4%. Kemudian smart meter dan lain sebagainya, electricity itu 7%. Nah ini cukup banyak dan potensinya sangat besar di tahun-tahun berikutnya juga. Jadi apa sebenarnya mendrive teknologi IoT ini berkembang? Yang mendrive pertama tentu adalah internet. Dengan adanya internet, dengan adanya internet segala sesuatu bisa terhubung, bisa diakses di manapun. Sehingga dengan teknologi berikutnya, yaitu teknologi mobile, mobile ini bisa menjadi user interface-nya. Jadi kita bisa mengontrol anytime, anywhere, dan apa pun bisa kita kontrol. Kemudian juga ada infrastructure cloud, yaitu storage di internet. Berbeda dengan penyimpanan biasa lainnya, cloud ini tersedia dalam 24 jam, 7 hari. Jadi dia selalu ada, available. Jadi kita tidak perlu invest satu alat dengan satu komputer. Cukup dia dihubungi internet, komputernya kita taruh di cloud. Kemudian perkembangan ini juga didrive dengan teknologi M2M, machine to machine. Jadi yang berbicara tidak harus antara manusia yang mengontrol mesin, tapi mesin dikontrol mesin. Nah ini merupakan teknologi yang mendrive teknologi IoT ini. Dan ini sebenarnya dicetuskan di tahun 1999 oleh Kevin Esten. Jadi dia mendefinisikan IoT sebagai sistem di mana internet terkoneksi dengan dunia nyata. Jadi dia mengkoneksikan apapun yang ada di dunia ini dengan dunia nyata. Kemudian definisi daripada IoT, seperti saya sudah jelaskan, IoT adalah networking of everyday object. Jadi apapun objek-objek yang sudah ditemukan sehari-hari, biasanya benda mati, kita buat dia seperti hidup. Seperti hidup dan bisa berinteraksi sesamanya maupun dengan kita karena dia terkoneksi dengan internet. Makanya di sini adalah mengkoneksi dari internet dengan dunia nyata. Atau cyber physical system. Nah dengan adanya IoT ini, objek-objek fisik tadi, seolah-olah seperti hidup. Seperti hidup dia memiliki sensing, dia bisa men-sense lingkungannya, dan dia memiliki actuating, kayak manusia gitu. Dia memiliki, bisa melakukan sesuatu. Kemudian dia bisa exchange information, jadi bisa bertukar informasi. Kemudian bisa mengambil decision, kalau kondisi tertentu, dia bisa melakukan respon terhadap kondisi itu. Dan dia memberikan service. Dan juga dengan IoT, kita bisa mengontrol dari mana saja, kapan saja, dan dengan apa saja. Bisa dengan smartphone, bisa dengan tablet, bisa dengan PC, dan lain sebagainya. Dan yang paling high level dari IoT, dia memiliki sifat autonomous. Jadi dia responnya sudah autonomous. Jadi otomatik. Nah, jadi apa itu IoT technology? Teknologinya, IoT technology, tadi seperti kita jelaskan, dia merupakan gabungan daripada dunia cyber, atau internet, kita bisa definisikan juga. Dengan benda fisik. Fisik, gabungan antara cyber dan fisik. Dan yang terakhir adalah dengan sosial. Dengan manusia dalam hal ini, ataupun sosial media, sudah bisa berinteraksi. Sehingga gabungan dari ketiga ini, dia akan memiliki, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa berbicara, dan bisa melakukan sesuatu. Dan hal ini dia lakukan melalui sensor dan aktuator. Dan at the end, terakhirnya dia akan menjadi sebuah device atau perangkat yang pintar atau smart device. Dan ini memiliki added value berupa service dan application. Nah, apa value yang dikret daripada IoT ini? Yang pertama, efisiensi. Misalnya kalau kita mau buka pintu, dulu kita harus pakai kunci, ambil kuncinya, diputer. sekarang dengan adanya ini kita bisa tinggal pencet. Dulu mungkin kalau kita mau mengubah posisi kursi, harus diputer-puter kursinya, mengeluarkan energi. Sekarang tidak. Kemudian untuk menyiram tanaman, kalau dulu mungkin kita harus ambil airnya, kita siram, sekarang tinggal pencet tombol. Efisien. Kemudian comfort. Comfort itu artinya bisa kita, misalnya kalau kursinya bisa diprogram, dan dia bisa menyesuaikan dengan postur tubuh kita, maka kita akan nyaman di kursi tersebut, yang dengan kursi dengan IoT tentunya, ataupun tempat tidur, ataupun di mobil saudara nanti seperti itu. Ini akan memberikan comfort. Dan secara bersamaan, ini akan memberikan kemudahan, easy. Dan juga dia memberikan efektiveness, artinya apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, itu dilakukan oleh alat tersebut. Dan ini bisa meningkatkan productivity. Kalau ini kita terapkan misalnya di perkantoran, atau di industri 4.0, ini akan meningkatkan productivity. Dengan orang yang sedikit, pekerjaan dapat dilakukan dengan biaya yang lebih murah, lebih cepat, dan lebih efisien. Dan ini secara ekonomi akan mendorong new business model. Business model baru. Dulu orang mungkin tidak menjual kursi cerdas, sekarang orang menjual kursi cerdas. Ada new business model. Dulu data orang itu nggak ada gunanya. Sekarang misalnya orang mau membuka toko di sebuah jalan. Untuk bisa membuka toko itu, dia menempatkan sensor-sensor. Ada berapa orang sih yang jalan di daerah sini. Ada berapa rame orang ada di sini. Dia membutuhkan perkiraan orang di situ, baru dia buka gerai di situ. Itu ada oleh operator. Itu sekarang bisa menjual data. Ada berapa trafik. Karena dia bisa men-track. Dia bisa men-track berapa orang di sana melalui jaringan GSM-nya dia. Dan ini juga memberikan new market segments. Sebagai contoh, smart home misalnya. Smart home dibutuhkan bagi orang-orang yang mungkin kelas menengah ke atas, yang dia mungkin tidak menggunakan asisten rumah tangga misalnya. Dia bisa menggunakan smart home. Jadi ada segmennya di sini. Dan ini pada akhirnya akan memberikan economic impact. Nah, itu adalah tentang teknologi IoT. Nah, kalau kita ingin mendesain teknologi IoT ini, apa parameter-parameter kesuksesan kita dalam mendesain ini? Pertama, kesuksesan dari kita mendesain sistem IoT itu adalah reliability. Mobility, karena sistemnya ini biasa dipakai untuk di real world, dia harus bisa memberikan servis terus-terusan. 24 jam, 7 hari. Sehingga sistem tersebut harus memberi servis yang tetap dengan spesifikasi yang tetap. Kemudian dia harus memberi mobility. karena sekarang orang tidak sifatnya statis. Orang bisa di mana saja, bisa kapan saja mengaksesnya. Jadi peralatan itu, meskipun peralatan itu fix, tapi kita bisa akses di mana-mana. Jadi harus ada sifat mobility daripada alat, bukan alat ya, servis yang kita berikan daripada IoT tersebut. Kemudian availability. kapan pun kita mengakses, sistem itu harus ada. Harus aktif. Di lain sisi, sebenarnya sistem-sistem IoT ini biasanya berkendala dengan power supply. Sebagai contoh, kita tidak bisa memberikan power supply ke listrik dimanapun kan ya, tidak semua tersedia. Sekarang kita harus pakai baterai. Nah ini perlu dipikirkan. Availability-nya ini. Apakah kita bisa menggunakan solar cell gitu ya, untuk catu dayanya, ataupun sumber-sumber daya lainnya. Kemudian scalability. Jadi sistem tersebut harus bisa di-expans sebanyak mungkin. Contoh seperti ini, kayak kita lihat aplikasi-aplikasi kayak Gojek, Go, Grab, dan lain sebagainya itu, sebenarnya mungkin teman-teman yang kerja mahasiswa bisa buat, tapi bisa buatnya mau berapa user gitu ya. Kalau user yang sudah sekian juta, bisa jadi sistem itu kolaps. Jadi kita harus mendesain sistem, bagaimana sistem tersebut, kalau kita jumlah node dari IoT kita tambah, sistem itu tetap bisa bekerja. Sebagai contoh, kalau kita menambahkan, pasti traffic-nya akan besar. Bagaimana kita bisa memfasilitasi jumlah data yang besar itu. Kemudian performance. Performance tentu kita inginkan sebaik mungkin. Sebagai contoh, misalnya untuk aplikasi IoT, untuk industri, otomatis presisinya harus tidak kalah dengan yang manual. misalnya dia men-sensing getaran, getarannya harus presisi, men-sensing suhu, suhunya juga harus harus presisi. Kemudian interoperability. Kita tahu bahwa saat ini device-device itu dia ada beberapa layer, misalnya layer koneksinya. koneksi saja kita menemukan ada banyak nih. Ada yang pakai Wi-Fi, ada yang pakai Bluetooth, ada yang pakai 3G, 4G, LoRa, dan lain sebagainya. Nah, kita sedapat mungkin sistem kita itu bisa interop untuk semua hal tersebut. Sehingga si user akan lebih mudah menggunakan sesuai dengan apa yang available di dia. Kemudian ada manajemennya. Jadi sistem ini kita harapkan alat yang kita buat itu kita bisa manage, bisa kita on-kan, bisa kita off, bisa kita maintain, bisa kita upgrade dari remote. Jadi harus ada sistem manajemennya, bisa kita monitor. Dan yang tak kalah pentingnya adalah security and privacy. Security juga penting karena IoT ini terkonek internet. Jangan sampai melalui sistem IoT karena tidak ada security-nya orang bisa masuk akses kepada data-data kita yang confidential. Nah, bagaimana arsitektur sistem dari IoT? Secara garis besar dia seperti ini. Jadi kita ada sensor atau objek sebagai contoh di sini apakah wearable device, apakah lampu, apakah temperatur. Kita sebut dengan end device. kemudian ini akan terhubung kepada end node. End node ini adalah satu node yang terhubung langsung dengan sensor-sensor tadi. Dia biasanya power-nya rendah, jarak komunikasi yang tidak jauh. Ini kita sebut end node. Dan catu dayanya juga biasanya self. Kemudian dari node ini akan terhubung ke gateway. Gateway ini merupakan sebenarnya pengumpul data atau di sekadang tersebut juga dengan concentrator. Jadi semua end node ini yang terhubung kepada gateway tersebut. Nah, gateway inilah yang terhubung ke internet cloud. Apakah itu menggunakan wifi, fiber optic, dan lain-lain sebagainya. 4G. Dan data-data kita rupa database itu ada di cloud. Kemudian ada data processing juga. Jadi data tersebut di-analyze sehingga memiliki makna. Kemudian di sini juga ada aplikasi-aplikasi. Dan ini bisa diakses oleh user melalui data analytics. Nah, di dalam arsitektur ini sebenarnya kalau di sistem komunikasi kita sebut dengan 7 layer OC. kalau di IoT ini banyak definisi. Ada 4 definisi berapa layernya. Tapi saya ambil saja definisi yang paling umum yaitu hanya 3 layer. Jadi dia terdiri atas perception layer, network layer, dan application layer. Apa itu perception layer? Fisik layer adalah layer fisiknya. Berupa barang yang kita kontrol tadi. Kemudian juga berupa hardware dan sensor. Yang intinya dia mau convert dari informasi yang ada ke signal elektrik. Sehingga dia merupakan data yang bermanfaat. Kemudian dimasukkan network layer. Di network ini terjadi transfer informasi dari objek layer tadi nanti dikirim ke application layer. Di sini ada cloud computing dan data management. Dan yang terakhir application layer ini adalah service yang diberikan kepada customer. dia akan memberikan information interpretation. Dan dia memberikan berbagai macam service juga. Ada beberapa definisi lain yang mungkin lebih detail tapi intinya sama. Tadi saya menyebutkan tentang end node yang paling dekat dengan fisik itu kita sebut dengan end node. Apa isinya end node itu? End node itu biasanya adalah wireless communication module. Bagaimana dia komunikasi? Sebenarnya tidak harus wireless, tapi pada umumnya menggunakan wireless. Wireless ini juga banyak standarnya. Sudah bisa menggunakan Zigbee. Keunggulan dari Zigbee ini bisa mesh structure. Kemudian bisa juga dengan bluetooth. Cuma range-nya cukup dekat. Bisa wifi, ini lebih umum. Kemudian ada yang long range, tapi low power seperti LoRa dan Zigfox dan juga NB IoT. di sini juga ada prosesor sederhana biasanya di end node ini. Bisa terlihat microcontroller. Kemudian ada driver, operating system dan application. Driver ini menghubungkan data daripada sensor-sensor dan sensornya ini terhubung melalui interface seperti GPIO, UR, power, dan NFC. Sebenarnya ada satu modul lagi di sini adalah power management unit yang menjamin sumber daya untuk node ini. dan sekarang juga ditambahkan di sini yaitu security unit modul dan juga AI accelerator. Biasanya ke depannya nanti ini juga diharapkan sudah bisa menjadi yang cerdas sehingga ada modul AI-nya. Nah komunikasi sendiri biasanya bentuknya mesh seperti ini, jadi bisa dalam bentuk start, jadi modul-modul end node ini terhubung ke gateway dengan bentuk start, tapi bisa juga dalam bentuk tree network. Jadi dia karena jarak komunikasinya dekat, dia akan berhubung dengan yang terdekat sampai suatu saat dia akan bertemu dengan concentrator-nya. Namun juga bisa dalam bentuk mesh, kalau mesh ini dia memiliki beberapa alternatif routing, ini juga menjadi populer. Karena dalam deployment daripada IoT, diharapkan kita tidak harus menempatkan sesuatu itu tertentu, tapi kita bebas menempatkannya. Jadi maka harus se-flexibel mungkin komunikasinya. Kemudian komunikasinya juga di IoT biasanya datanya bukan besar, tidak seperti video biasanya, hanya sensing temperatur, humidity, dan lain sebagainya, berarti datanya tidak banyak. Namun ke depannya mungkin video juga menjadi suatu keharusan. Kemudian densitasnya juga bervariasi, terkadang ada di suatu tempat kita perlu banyak, tempat lain tidak banyak. Kemudian low power, low power ini dibutuhkan karena sumber jatuh daya seringkali sangat sulit kalau kita mendeploy dalam jumlah banyak, seratusan, ribuan modul IoT. Untuk IoT ini sebenarnya sudah ada beberapa platform. modul-modul jadi kita tidak harus membuat dari awal. Ketika memilih modul-modul tersebut, ada beberapa parameter yang harus kita perhatikan. Jadi modul-modul tersebut seperti ESP, Arduino, Arduino Nano, atau yang berbasis AI seperti GPU, Jetson Nano. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah integration new device and services. jadi kalau ada mengintegrasikan dengan device atau service baru, dia mudah diintegrasikan. Kemudian kita lihat juga modul komunikasinya apa, penggunakan Wi-Fi, Bluetooth, jadi LoRa, ini juga sesuatu hal yang penting. Kemudian platformnya. Ini IoT platformnya sudah banyak juga. Sudah bisa buat sendiri dengan misalnya membuat server, kemudian sudah lakukan pembuatan aplikasi IoT di sana atau menggunakan yang sudah ada IoT-nya seperti Azure from Microsoft current, AWS juga ada, kemudian Google juga ada, apakah kita akan menggunakan itu atau kita buat sendiri. kemudian transmission of data flow, jadi data flow yang seperti apa dalam menggunakan platform tersebut, kemudian interoperability masing-masing objeknya dengan gateway, dengan cloud, dan lain sebagainya, kemudian scalability, security, kemudian fungsi-fungsi analitik, kemudian apakah sistemnya juga punya automatically discover device, artinya ketika inisialisasi awal apakah bisa dilakukan secara otomatis, kemudian konfigurasi network, apa bisa dilakukan sendiri, atau harus kita setting, tidak mungkin kalau jumlahnya banyak kita harus ke semua lapangan, terus kita lakukan secara manual. Nah, sekarang saya bicara tentang industri-nya sendiri, kalau kita membuat industri IoT ini, apa saja komponennya, pertama tentu adanya industri komponen, komponen yang menyediakan IoT, kemudian ada industri ODM, itu kita membuat dengan komponen yang ada, kita membuat modul, kemudian ada industri manufakturnya, yang memanufaktur membuat produksi masalnya. Kemudian terakhir ada sistem integrator, yang menggabungkan hardware dengan software, kemudian diberi casing, sehingga siap untuk dijual. Nah, inilah industri-industri yang terlibat. Saudara tidak harus berada di semua industri ini, tapi saudara bisa bekerja sama dengan value change yang ada di sini. Kalau saudara buat semua sendiri, saudara akan bermasalah dengan time to market, waktu yang saudara perlukan produk mulai dari di-design sampai di-produksi masal. Jadi, biasanya IoT memiliki ekosistem, kita bisa bekerja sama di antar industri. Nah, kebetulan bidang saya adalah chip design, saya membuat chip untuk IoT. Ketika saya membuat chip untuk IoT, saya membuat layout daripada chip-nya, kemudian saya fabrikasi chip-nya di luar, kemudian kita assembly di package, kemudian kita tes, dan kita dapat modul IoT. Nah, ini adalah chip dan board yang kita buat, itu nama Indonesia, kita ingin sama kayak Arduino, tapi buatan Indonesia. di sini ada chip-nya, chip-nya sudah kelas medium, jadi dia sudah 32-bit prosesor, dengan speed 50 MHz, kemudian interface-nya juga cukup banyak, i2C, HPI, GPIO, kemudian di modul security juga ada, timer RTC, dan lain sebagainya. Nah, dalamnya ada seperti ini, ada prosesor ARM Cortex-M3, kemudian banyak peripheral, di luar nanti bisa kita tambahkan baterai atau solar cell. Nah, kalau kita buat chip, apa yang menjadi keunggulan kita, ditentu dalam capability, dalam cost-nya juga kita buat semurah mungkin, kemudian power supply-nya juga kita buat se-minimum mungkin, kemampuan komputasinya tinggi, security-nya tinggi, dan menyediakan communication interface. size-nya juga dibuat se-kecil mungkin, supaya cost-nya rendah. Dan dia bisa men-support berbagai macam sensor dan aktuator. Nah, ini saya menemukan beberapa produk kita, nah ini chip yang kita sudah buat, produk Indonesia. ini chip IoT-nya, misalnya ada layout-nya di situ, sudah fabrikasi, kita sudah melakukan tes, nah ini dia sudah bisa mengontrol robot, yang dia sebagai contoh saja. nah ini adalah software-nya, bagaimana kita load program, dan memprogram board dari Indonesia ini. Dan kita juga sudah buat sama seperti Arduino, beberapa use case dengan Indonesia ini. ya sebenarnya keypad, gitu ya, sudah bisa di-interface dengan keypad, sudah bisa di-interface dengan RFID, sehingga ketika sudah mau buat misalnya reader, sudah bisa menggunakan Indonesia. Platform desainnya juga sama dengan Arduino, interface dengan LCD dan sensor SPO2 untuk membuat alat-alat kesehatan. Nah ini kita coba SPO2, aplikasi yang tidak SPO2. Ini untuk sensor suhu, sensor kelembaban, bisa kita interface, LCD, buzzer, ini OLED display, di-drive dengan Indonesia juga. Sensor suhu, ya. Nah kita juga buat dalam bentuk IoT, seperti lampu, power, nah untuk ini kita bisa ya men-set intensitas lampu, gitu ya, bisa untuk fan control, jadi kita perlu buat juga aplikasi di smartphone-nya untuk hal-hal ini. Untuk tadi seperti pintu, curtain, control, bisa kita latihkan. Untuk on-off, nah ini bentuk modul IoT lainnya, kita membuat Wi-Fi Tracker, jadi dia bisa mengetrack posisi orang, berdasarkan sinyal Wi-Fi-nya, jadi kita buat 3 Wi-Fi, kita lihat power-nya, kita bisa triangulation, dan bisa memprediksi posisi-posisi orang, dari situ. nah ini di dalam IoT, datanya ini kita bisa implementasikan data analitik, jadi bisa di sebuah toko, kita bisa tahu orang biasa di mana, nah di posisi orang sering ada itu bisa kita kasih daerah-daerah yang merah, gitu ya, sehingga kalau di toko nanti banyak jualan, banyak merah-merahnya, itu berarti orang laku di situ kalau ditaruh barang, ini testing kami di lab, ini posisi-posisi orang di lab, dalam 24 jam kita amati, dan bisa juga sebenarnya untuk mendeteksi di gedung itu ada berapa orang sih, kalau jam segini ada berapa orang, jadi bisa untuk data analitik. Nah kita buat juga sensor air, nah ini word-nya kita buat, ada baterainya, kemudian ada solar cell-nya, yang terbaru, kita buat ada sensor untuk macam-macam, ada untuk oksigen, ada untuk keasaman, ada untuk turbidity, kekeruhan, kita aplikasikan untuk di jaring apung. Ini mahasiswa saya yang prototype-nya ada. nah ini adalah sensor-sensornya, mengukur kualitas air, kita coba ini aplikasikan nanti di keramba jaring apung, kita beri ke lampung supaya dia tidak tenggelam, masih bisa mendapatkan cahaya matahari, nah ini juga tidak beri sendiri, jadi ada aplikasinya, yang monitor kualitas airnya, jadi ada data analitiknya, ya IoT itu di cloud-nya nanti kita harus membuat semacam data analitik, posisinya di mana, kemudian informasi di titik-titik tersebut, seperti apa, story-nya, peta lokasi, data pemilik, kemudian kita juga buat smart access, sistem untuk absensi di universitas, berbasis fingerprint, nah yang perbedaan dengan sistem yang biasa, adalah ini ada terkoneksi ke database, jadi dengan mahasiswa yang jumlahnya sampai 25 ribu, sistem ini bisa auto-update, jadi bisa ngecek mahasiswa dalam satu semester itu berapa ini, jadi kalau dia telat berapa, yang tidak hadir berapa, jadi kita bisa melakukan data analitik, sehingga kita bisa precaution mahasiswa-mahiswa yang bermasalah dalam hal kehadirannya, ini kayak merah di sini berarti ada masalah, kita bisa lihat statistik juga, berapa dia hadir, berapa dia sakit, trendnya seperti apa, gitu ya, dan kita bisa lihat juga ruangannya, ruangannya kepake semua atau tidak kepake, gitu ya, nah ini untuk efisensi, ruangan diperlukan, nah yang tadi seperti saya sebutkan pangsa besar IOT salah satunya healthcare, bisa di sugar level, blood pressure, heart rate, sekarang COVID berarti lebih banyak di ventilator, penambahan oksigen, deteksi pernafasan, yang kita bisa menerapkan intelijen algoritm di sini ya, yang bisa menganalize health daripada orang, kemudian kita memanfaatkan medical data dan teknologi sebagai contoh di telemedicine. Intinya fungsinnya adalah monitoring, quick diagnostic, treatment, admission, and billing. Nah ini contoh yang kita kembangkan dengan PT Sirka ventilator bentuknya, ventilator ini tidak hanya memberi pernafasan, tapi ini juga sebuah macam perangkat IOT, jadi dia bisa di remote monitoring, bisa lihat, bisa di control secara remote gitu ya. jadi di sini memang tidak hanya perangkat sederhana, kalau ini sudah kompleks ya, untuk help ya, ada power supply-nya, kemudian bagaimana deteksi pernafasan orang, kemudian kemana kita ini. Nah ini bisa di alatnya kita setting, tapi bisa juga dari remote sebenarnya. Nanti saya bisa lihatkan aplikasi untuk dia dari jarak jauh gitu ya. Jadi di IOT pun cukup luas ya, kalau dia untuk medical berarti kita juga harus komunikasi dengan orang-orang medis gitu ya. Jadi tidak hanya IOT-nya saja. Seperti ini kita tes di RSHS, kita kerjasama dengan RSHS, dengan ADVENT. Untuk ini kita perlu juga uji klinis peralatan kita. Nah ini adalah sensor pernafasannya, kita bisa lihat kemudian kadar oksigennya berapa, kita atur. Nah disini ada parameter-parameter yang diukur dan dikontrol. Nah ini jarak jauhnya, jadi kita bisa melakukan semua itu on-site ataupun dari jarak jauh. Nah ini adalah konsep IOT sebenarnya. Nah bisa kita lakukan dengan dashboard, dengan PC, keuntungannya lebih besar. tapi juga kita bisa lakukan ini dengan aplikasi. Nah ini contoh aplikasinya, jadi penampilan bersama. Tapi ini oleh dokter-dokter bisa digunakan dengan smartphone saja. ini bisa melindungi nafas dari paparan kalau kita menggunakan aplikasi ini. Nah ini kita perlu sertifikasi, ini kita harus sertifikasi di BPFK kalau di Indonesia untuk perlahan-perlahan seperti ini. Kemudian ini uji klinis, kita perlu coba bekerjasama dengan dokter-dokter. Nah ini yang alat yang berikutnya, ini untuk high flow oksigen. Ini lebih sederhana daripada itu tadi. Ini juga kita sudah buat dalam konsep juga. jadi dia bisa membeli oksigen dengan kecepatan tinggi, flow tinggi dan konsentrasi bisa diatur. Ini bagus untuk treatment orang yang terkenal COVID. Di sini kita bisa atur flow-nya dan konsentrasi oksigen-nya. Ini juga bisa terhubung dengan Wi-Fi yang bisa kita kontrol dari jarak-jarak. Apalagi ini penyakit-penyakit yang sifatnya infeksi kalau bisa narkesnya tidak sering bertemu dengan pasien-pasiennya. Ini yang terbaru peralatannya kita buat lebih simple. Dia sudah integrasi di humidifier-nya. Jadi kalau mendesain alat kita tidak hanya desain elektronik tapi kita mekanik juga perlu dipelajari. Dan ini IoT tersebut karena ada fisiknya. Kalau sudah lihat di dalamnya ini tidak ada valve yang kita atur besar bukaannya kemudian ada sensor-sensor untuk pernafasan. Yang terbaru kita untuk mengukur respirasi. Ini juga untuk monitoring pasien-pasien COVID. Kita bisa monitor dengan smartphone peralatannya kecil. Jadi cukup dihembuskan napas kita bisa cek bagaimana pernafasannya dan kita desain elektroniknya mekaniknya sensornya kemudian kita buat aplikasinya disini menggambarkan pernafasan kemudian database-nya dokter bisa lihat untuk masing-masing pasien bagaimana reportnya. Nah ini peralatnya kita sebut dengan respiros respirasi diagnosis alatnya seperti ini jadi dia untuk pernafasan bisa oksigen meter saturasi oksigen diukur sini dan temperatur. Nah ini temperatur juga yang akurat yang kita pakai disini. Kemudian di smart meters kita juga buat coba merekord konsumsi daripada listrik bisa automatic turn on turn off kemudian notifikasi dan lain sebagainya kita buat juga arsitekturnya sudah menggunakan advanced metering system sehingga bisa menggunakan infrastruktur dan menggunakan server terkonek ke consumer information system otage management system dan enterprise resource dan ini kita buat tidak hanya meternya tapi juga chipnya kita buat kita menggunakan prosesor yang kita kembangkan untuk fungsi ini kita juga mengembangkan PCB juga harus dikembangkan dan ini bisa melakukan pembayaran otomatis jadi sudah bayar listrik sudah langsung BCA langsung on tidak perlu memasukkan lagi tokennya dan selain itu dia juga bisa memonitor konsumsi daya selain untuk pembayaran dan ini juga kita sudah ukur dalam mendesain ini lumayan banyak yang harus kita desain kita harus mendesain presisi daripada pengukurannya sebagai contoh ini kita ukur pada saat dia charging berapa konsumsi dayanya tanpa beban dengan beban kita bandingkan kemudian juga mengukur yang daya-daya reaktif bagaimana konsumsinya di alat ini bisa kita cek leban resistif lampu pemutus dayanya kalau konsumsinya sudah terlalu banyak ini bisa dilakukan oleh sistem kemudian bisa juga datanya dibaca dengan infrared terakhir ini terkait dengan AI jadi AI juga digabung dengan IoT sehingga menjadi AIoT sekarang AI IoT kita coba mengembangkan juga data analytics untuk melihat keramaian seperti apa kemudian datanya kita proses dengan GPU kemudian kita kirim ke internet sehingga ada cloud kita yang bisa mengestimasi daerah-daerah tertentu trafficnya seperti apa ada berapa mobil ada berapa orang di sana melakukan data analytics dengan alat ini yang keunggulan alat ini adalah dia melakukan di edge jadi di kameranya sendiri jadi kita membuat smart kamera karena sebagian besar orang menggunakan cloud ini adalah dashboard bahkan untuk setup peralatan ini kita lakukan secara otomatis sudah bisa kita lakukan otomatis sehingga dia langsung tampil di dashboard ini contoh kita set up kamera baru sistem kita terakhir kita buat chip-nya chip-nya juga kita buat untuk melakukan proses deteksi ini bisa deteksi orang bisa menghitung orang untuk berbagai aplikasi AI terakhir baik kesimpulannya Indonesia ekosistem untuk industri 4.0 ini mungkin belum lengkap jadi kita perlu usaha untuk melengkapi itu sehingga muncul nanti produsen-produsen perangkat IoT dan kita juga perlu membuat data center dan cloud storage di Indonesia untuk mendukung IoT ini dan diharapkan juga nanti akan dengan timbulnya produk-produk perlu adanya startup-startup bidang IoT ini saya kira cukup itu terima kasih Pak Info saya kembalikan baik terima kasih banyak Prof Trio sangat menarik presentasinya mungkin ada pertanyaan dari adik-adik atau bapak-bapak ibu-ibu sekalian disini sudah ada dua yang mengangkat tangan yang pertama Nur Ana silahkan kalau ingin bertanya baik tidak ada respon mungkin yang selanjutnya dulu Mas Ikram Auliansyah silahkan jika ingin bertanya baik tidak ada respon juga yang selanjutnya Asrar Unika silahkan menghidupkan Mik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Assalam Assalam Mohon izin Pak nanya silahkan halo silahkan langsung ke pertanyaannya ya sepertinya ada masalah mungkin yang selanjutnya dulu ya Mesi silahkan baik terima 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 kasih atas kesempatan izin Prof bertanya Prof Rio silahkan saya saya dari Universitas Samratulangit Menaduk yang saya tertarik Pak tentang implementasi IoT dalam satu chip single on chip nantinya saya tertarik saya bermimpi nantinya bisa membuat satu chip yang di dalamnya sudah lengkap sudah ada kontrolernya komunikasi IO cloudnya bahkan ya kita tinggal jadi ini untuk suatu sisi yang yang sederhana ya Pak jadi misalnya untuk mengukur suhu atau kelembapan satu katakanlah di satu daerah daerah petanian di situ dimana data-datanya itu bisa dimasukkan ke dalam satu server yang nanti akan bermanfaatnya nanti untuk data analitik yang nantinya bisa digunakan oleh pihak-pihak lain jadi ada beberapa tempat yang ingin kita letakkan jadi kita tinggal membuat satu alat yang sudah dalam bentuk sederhana dalam satu single on chip yang nantinya dia terhubung dengan sensor yang ada kemudian sudah plus dengan komunikasinya di situ jadi data-datanya jadi ada berapa titik yang saya rindu jadi nantinya satu waktu kita bisa memetahkan satu daerah itu dengan satu komposisi apa namanya keadaan lingkungannya itu yang nantinya kedepannya nanti itu bisa bermanfaat mungkin bagi para petani atau para pengembangan-pengembangan di dunia petanian mungkin atau sektor industri yang membentukkan data-data tersebut jadi saya berpikir nantinya kita bisa membuat satu integrasi modul-modul tadi itu dia untuk satu sistem IoT yang sederhana nah ini apa bisa memungkinkan ya Pak untuk dikembangkan ya kalau tadi saya melihat Pak Bapak yang mengembangkan itu desainnya di kita tapi fabrikasinya atau apanya di luar Pak pertanyaan saya apakah di negara kita itu sudah sudah bisa fabrikasi ada suatu alat masa kita masa negara Taiwan China aja yang mungkin se-level-level kita sudah bisa di daerah kita itu jarang kita dengar ini chip baru saya tadi saya lihat chip buatan Indonesia tapi apakah benar-benar itu fabrikasinya di Indonesia atau ya itu saja Pak saya kira Bapak sudah bisa menangkap Pak terima kasih selamat terima kasih Pak Messi mungkin bisa langsung Pak Triok terima kasih Pak Messi atas responnya ya betul Pak jadi arah kami memang ke arah yang Bapak sebutkan tadi jadi kita bisa membuat suatu chip yang lengkap gitu ya tidak hanya ini nya tapi dia sudah bisa langsung dikonek kemas sensor kemudian dia sudah bisa mengirim ke internet nah itu memang cita-cita kami sebenarnya untuk yang modul komunikasi ini kendalanya nanti di RF-nya yang kami yang belum Pak jadi kalau untuk digitalnya seperti Wi-Fi kita sudah bisa buat komunikasinya tapi yang RF-nya kita mungkin belum ya mungkin itu satu tahap lagi untuk bisa namun demikian kami juga kami sudah membuatkan board yang sudah ada dalam level board Pak jadi bukan chip jadi chipnya yang prosesornya sudah dari kita tapi yang modul RF-nya dari modul luar nah itu sudah kita buat contoh tadi yang untuk sensor air dan kita juga sudah mengembangkan cloud-nya Pak jadi sebenarnya nanti kalau siapapun yang akan memakai alat itu sudah dijamin konek ke internet jadi sudah tidak banyak lagi usahanya mungkin yang diperlukan adalah menentukan sensornya apa sudah tanya seperti apa jadi kita sudah konekkan juga ke internet nah terkait dengan tadi masalah pabrikasi nah itu sudah cita-cita kami 20 tahun yang lalu Pak jadi sampai sekarang cita-cita untuk membuat pabrik chip di Indonesia itu masih tetap ada kita selalu melakukan kajian untuk itu dan kita juga menawarkan kepada investor dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia kita arahnya ke sana tapi mungkin belum bisa terrealisasi kalau bicara uangnya perlu banyak ya perlu banyak tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah produk Indonesia banyak dulu Pak jadi chip itu menyusul kalau misalnya Bapak sudah bikin untuk pertanian di daerah Sulawesi sudah Bapak bikin terus kemudian sudah jutaan kalau sudah banyak jutaan produk maka akan timbul alasan yang kuat buat pemerintah untuk membangun pabrik di sini Pak sekarang ketika kami mengajukan proposal untuk membuat pabrik mereka menanyakan siapa nanti akan menyerap jadi ini kayak ayam dan telur aplikasinya dulu kah atau chipnya dulu kah Cina membuat pabrik ini saat ini investasinya sekitar 30 miliar dolar mereka keluarkan uang tetapi pasar mereka sendiri itu adalah 300 miliar dolar Pak jadi artinya 30 miliar tidak kecil dibanding pasar mereka yang sudah 300 miliar dolar jadi hanya 10% jadi pemerintahnya memiliki alasan kuat untuk melakukan itu dan Indonesia saya rasa punya uang Pak cuma prioritasnya saja apakah infrastruktur dulu tapi yang jelas bikin chip ini adalah infrastruktur demikian Pak terima kasih atas respon positifnya terima kasih Pak lanjut Pak baik terima kasih Pak Mesi sangat menarik tanyaannya selanjutnya Pak Arwin Rauf silakan kalau belum respon yang selanjutnya disini ada Pak Kairul Muhammad silakan jika ingin bertanya baik mungkin untuk menunggu pertanyaan mungkin saya yang bertanya Prof ini mungkin banyak adik-adik yang ingin mengembangkan IOT ini kan tadi kan harus fabrikasi ke luar untuk yang ingin belajar atau ingin membuat IOT sederhana itu ada tips-tips tidak Prof atau ada maksudnya pakai platform apa agar mereka bisa belajar membuat IOT sendiri baik saat ini untuk platform IOT sudah cukup banyak jadi bergantung kepada keperluan saudara tapi approach yang paling banyak dilakukan orang adalah sebenarnya kita melihat komunitasnya apakah board itu banyak digunakan orang dengan banyak digunakan itu sampel code-nya juga sudah banyak jadi kita bisa pilih seperti itu mungkin sudah bisa lihat kalau untuk aplikasi-aplikasi sederhana untuk membaca data-data sensor mungkin bisa menggunakan board Arduino 8-bit juga cukup tapi kalau misalnya dia perlu komputasi yang lebih besar mungkin kita harus memilih microcontroller yang lebih bagus aplikasi yang mudah juga dibuat biasanya koneksinya paling mudah adalah wifi biasanya orang menggunakan ESP32 kami juga dalam waktu dekat ini akan coba merilis yang Ardu Indonesia kebetulan sekarang memang belum produksi massal jadi masih agak sulit untuk ditemui gitu ya juga pendekatannya seperti itu jadi nanti development toolsnya menggunakan Arduino kemudian untuk cloudnya sendiri kita juga sudah menyediakan di sirka ardunisia.sirkachapset.com sehingga kita bisa menggunakan cloud yang ada di sana baik terima kasih ini ada yang mau bertanya lagi Pak Vicky Herman silakan oh iya kenalkan nama saya Vicky dari Surabaya mau tanya Pak kalau pengembangan dari industri pertahanan itu seperti apa Pak untuk drone itu misalnya itu bisa Pak untuk pakai IoT itu bisa itu dulu saja Pak terima kasih baik kebetulan saya belum mengembangkan di daerah drone tapi intinya sebenarnya itu bisa kita anggap IoT juga jadi drone itu di dalamnya juga ada microcontroller hanya sudah ada microcontroller yang khusus untuk drone seperti EMU yang kita sudah ada untuk kontrol terbangnya menggunakan EMU ada akselerometer secara blok diagram dia akan sama seperti IoT ini dan juga dia ada koneksi meskipun koneksinya mungkin bukan ke internet langsung tapi ke access point access point di tempat kontrolnya aplikasi dari drone cukup banyak seperti untuk penyiraman di perkebunan atau sekarang orang sedang mengembangkan di delivery menggunakan drone ataupun juga pemetaan suatu daerah menggunakan drone dan ini saya rasa pengembangan ke arah sana cukup potensial terima kasih baik ada tanggapan dari Pak Vicky mungkin saya lebih tertarik ke pemetaan wilayah untuk skala nasional untuk pertahanan negara untuk pendeteksian musuh jadi saya lebih tertarik ke pengembangan seperti itu terima kasih kalau itu mungkin harus menambahkan komputasi kalau untuk deteksi biasanya kita menambahkan AI jadi nanti mungkin perlu ditambah akselerator akselerator AI yang bisa ditempatkan di apakah di drone-nya langsung mungkin perlu dihitung beratnya atau bisa kita lakukan komputasinya di access point-nya hanya kalau kita melakukan komputasi di access point berarti harus dijamin komunikasinya bisa men-support video data yang tinggi biasanya di atas satu mega misalnya baik terima kasih baik mungkin ada pertanyaan lagi mungkin saya ada satu pertanyaan lagi Prof kan tadi dibilang kalau misalkan nantinya IoT itu ada di mana-mana misalkan di kursi atau di baju atau di meja itu bentuknya akan seperti apa ya Prof akan kecil sekali jadi bentuknya mungkin kecil atau fleksibel di dalam baju atau seperti apa Prof ya ini memang satu tantangan ya satu tantangan bahwa untuk ini kita perlu membuat sistem IoT tidak hanya masalah elektroniknya saja elektroniknya bisa di solve dengan satu sistem yang seperti usulan Bapak yang pertama tadi yaitu sistem on chip sebenarnya jadi komunikasinya pembacaan sensor pemrosesan itu sudah dilakukan di dalam satu chip kemudian terkait dengan sensor-sensor lainnya gitu ya itu juga perlu perlu kita interface misalnya sensor tadi disebutkan sensor suhu bagaimana dia bisa ditaruh di di pakaian gitu ya kemudian dimensi juga harus kecil ya waktu itu saya ada contoh yang aplikasi di MIT untuk beberapa ini mungkin Pak Infal juga hadir di sana gitu ya sementara saya bisa tunjukkan aplikasi-aplikasi yang IoT yang terkait dengan wearable gitu ya sebentar saya coba displaykan contohnya ini elektronik textil ya ini orang Indonesia sebenarnya di MIT yang membuat ini aplikasi bagaimana dia membuat baju baju itu bisa untuk mensensing suhunya gitu ya kelembapannya atau pergerakannya nah ini memang sensornya dalam bentuk benangnya sebenarnya nah ini dia bagaimana pergerakan dia ya disense oleh textil ini gitu ya kalau ini ini juga bisa kita sebut dengan IoT ini hanya dynamic saving barat mungkin ada yang lebih ini ya ini ini juga user interface ya kayak mouse begitu ya mouse bentuknya dengan sensor jarak ya ini adalah apa untuk mengukur shape ya ruler apa metran ya metran tapi kita tinggal taruh aja tapi udah keukur gitu ya bisa dipotong potong ya nah ini contoh-contoh yang dikembangkan di MIT ya jadi tape-nya itu sudah sensor seperti itu jadi kita lihat ini challenge-nya masih belum tersolves dari bentuknya menjadi kecil belum banget tapi fungsinya sudah terbukti ya bisa juga dalam bentuk small robot ya ini ini jadi aksesoris jadi wanita mungkin ini nanti brusenya hiasannya itu nggak dim gitu ya tapi di bajunya mungkin nanti jalan-jalan gitu ya jadi dinamis seperti ini ya hiasan-hiasannya tapi ini kita lihat disini nah ini juga selendangnya bisa muter-muter seperti ini tapi ini bentuknya masih besar ya masih ada challenge bagaimana ini biar lebih kecil ya nah ini virtual working environment jadi tempat kita akan background-nya akan disesuaikan dengan mood kita sendiri ya lagi marahkah lagi sejukkah dan lain sebagainya itu Pak info mungkin sedikit gambaran baik menarik sekali nah ini ada yang mengangkat tangan Pak Muhammad Ihsan silahkan jika yang bertanya Muhammad Ihsan Ismail Assalamualaikum terima kasih Pak atas kesempatannya ya silahkan baik Pak jadi saya udah lama Pak mengurus di bidang saya belajar tentang voice recommendation face detection dan yang terakhir saya mempelajari tentang cross itu lidar Pak tapi yang jadi pertanyaan Pak ada gak sih Pak komunitas di Indonesia yang membantu atau memadahi anak-anak muda yang bergerak di bidang itu yang belajar secara auto lidar ya Pak terima kasih Pak ya sebenarnya IoT sendiri banyak forumnya dulu saya pernah ini juga berinteraksi dengan mereka tapi saya tidak berinteraksi langsung gitu ya saya yakin cukup banyak tinggal dicari di internet forum-forum seperti itu dan mereka juga sering mengadakan webinar-webinar mungkin bisa bergabung gitu ya memang produk-produk seperti ini memerlukan komunitas karena kita harus sharing sharing teknologi-teknologi tersebut ya nanti sementara di kita sendiri nanti yang Indonesia juga kita rencana membuat forum seperti itu jadi forumnya bisa dalam bentuk forum sesama penggiat IoT tapi bisa juga masih bergabung dengan startup-startup ya biasanya untuk membuat produk ini ada komunitas-komunitas startup binaan saya rasa di beberapa pemerintah termasuk pemerintah Bandung itu dia juga membina orang-orang yang melakukan inovasi di bidang ini di Bandung juga ada Bandung Technopark kalau tidak salah di Gengar Kalong ada punya Telkom ada juga Telkom University di Layakolot gitu ya mungkin bisa juga menanyakan ke sana jadi ke Technopark Biasanya juga mereka ada pengembangan startup seperti ini terima kasih Mungkin ada lagi pertanyaan ini ada pertanyaan Pak ada yang silakan Pak Wayan Mariadi oke terima kasih Pak saya tadi atas nama Asrar yang koneksinya bermasalah jadi begini Pak saya sangat tertarik tadi tentang sensor atau pendeteksi wajah jadi besok-besok ini kayaknya kalau untuk menanggar lalu lintas sudah tidak mau lagi karena ternyata sistemnya seperti itu nah pertanyaan saya disini Pak apakah resolusi kamera itu mempengaruhi pendeteksinya kemudian jika tadi yang saya perhatikan itu ada ketika sudah dideteksi itu ada angka diatasnya itu apa ya Pak mungkin bisa dijelaskan terima kasih itu saja dari saya ya kalau pendeteksi dengan artificial intelligence ya ada beberapa informasi yang bisa kita tampilkan yaitu bisa jumlah tergantung keperluan kita jumlah misalnya kayak tadi saya mendeteksi jumlah kendaraan jadi di suatu daerah itu ada berapa kendaraannya sebenarnya saya tidak tidak tertarik dengan kendaraan kendaraannya apa aja bisa mobil Toyota bisa mobil Honda tapi yang saya tertarik justru informasi berapa jumlahnya sebagai contoh sekarang kita lagi lockdown nih lockdown pemerintah pengen tahu ada berapa sih sebenarnya dalam kondisi lockdown mobil Jakarta yang masuk ke Bandung nah itu nggak perlu dihitung satu-satu jadi pakai kamera ini bisa diketahui berapa yang masuk ke Bandung dideteksi plat nomernya dia dari daerah mana bisa kita ketahui juga terus ada berapa yang dari Bandung keluar kota gitu ya seperti itu untuk mendeteksi sampai wajah dan mengenali orang itu itu memang nggak gampang juga sebenarnya tapi bisa dilakukan yaitu kita harus punya foto orangnya dulu beberapa posisi kemudian kita training terus kita bisa dapat foto orang tersebut saya perlu diketahui bahwa sistem artificial intelligence ini belum 100% akurasinya tapi bisa ditinggikan akurasinya dengan pengambilan gambar yang lebih bagus kendalanya biasanya bukan algoritmanya tapi pengambilan datanya makanya kalau sudah lihat di Bandung ini kan sekarang pakai kamera yang blitz gitu ya di foto bukan video supaya resolusinya tinggi demikian mas tadi mungkin ada pertanyaan resolusinya seberapa tinggi sama box itu artinya apa pak angka yang ada di box bonding box itu bonding box itu adalah yang kita tuju apa yang mau kita deteksi mungkin kalau disini ini kan kayak ini ini yang bonding box ini ini adalah saya mau deteksi objeknya gitu ya mobil tapi saya bedakan juga ini mobilnya misalnya saya disini mengkategorikan mobilnya itu apakah mobil kalau di tol itu kan ada mobil yang golongan 1 golongan 2 kita pisahkan tapi kalau di daerah kerama ini motor nah ini kan ada motor kita akan bedakan kelasnya ini ada mobil ada motor karena kalau kita menghitung tidak semuanya berarti kita pisah-pisahkan ada yang mobil berapa yang motor berapa orang berapa seperti itu demikian Pak info baik ada tanggapan dari Pak Wayan siap terima kasih Pak yang jelasan baik sama-sama mungkin ada pertanyaan lagi dari bapak-bapak adik-adik semua ini ada pertanyaan Pak Trio apakah rekodnya bisa di-share gitu silahkan itu nanti stay yang itu menghubungi panitia mungkin ditaruh di youtube atau apa nanti bisa silahkan silahkan ditunggu pertanyaannya lagi mungkin satu pertanyaan lagi Pak itu tentang IOT jadi kunci dari IOT itu lebih ke sensor ya Pak jadi bagaimana suatu alat itu bisa berkomunikasi mendengar berpikir berbicara seperti itu jadi kalau untuk Indonesia masalahnya sama balik lagi ya karena kita belum ada fabrikasi untuk sensor-sensor yang khusus gitu Pak nah itu tahapannya nantinya gimana Pak bagusnya itu kesulitan kita itu ya memang sebaiknya memang ada yang mengembangkan juga di sensor-sensor ini sebenarnya pada prinsipnya sensor untuk fabrikasinya jauh lebih sederhana daripada chip tapi tetap perlu ada ilmu yang cukup dalam maksud saya sederhana itu fabriknya biasanya lebih khusus lebih lebih simple processing dibanding kita yang ini biasanya teknologinya MEMS namun perlu ada yang mengembangkan nah mungkin ini bukan bidang saya tapi mungkin tekan-tekan yang lain bisa mengembangkan di daerah itu ya karena sensor ini merupakan penghubung penghubung antara dunia fisik dengan dunia elektrik ya jadi dunia fisik diubah ke elektrik dari elektrik nanti diubah menjadi informasi yang bermanfaat nah itulah sebenarnya di sistem IOT baik ini ada yang mau bertanya lagi Pak Natal Huta Barat silakan Pak ya selamat pagi terima kasih untuk kesempatannya suara saya jelas ya Pak ya silakan pertanyaannya ya Prof. Trio sebelumnya terima kasih banyak untuk penjelasannya sangat mencerahkan ya ini kebetulan saya ini Pak saya alumni saya bergerak di saya kebetulan bekerja di operator salah satu operator saya cukup sering kalau di operator itu kita punya produk Pak IOT itu kayak untuk bagian connectivity-nya ya jadi kita biasanya di bagian connecting device-nya gitu loh jadi lewat 3G atau 4G biasanya ya kalau dia itu butuh mobility gitu dan sekarang kan lagi mau heboh 5G nih seperti yang Bapak jelaskan sebenarnya IOT itu kebanyakan tidak butuh data yang banyak ya mungkin karena nanti ada 5G kalau dengan pakai video kemungkinan akan ada banyak use case yang baru gitu yang mungkin pertanyaan saya untuk Prof. Trio Prof. Trio kebayang gak sih ada roadmap gak sih misalnya kayak kerjasama gitu misalnya dengan ekosistemnya operator gitu loh maksudnya tentang IOT ini sendiri seperti apa gitu loh misalnya apakah ada misalnya karena yang saya lihat ada persepsi yang salah gitu loh di masyarakat seolah-olah kalau misalnya sebuah orang akan melihat negatifnya misalnya perorangan tenaga kerja gitu loh atau kalau misalnya kayak yang saya lihat populer kan seperti yang Bapak jelaskan tadi ini kan dipakai misalnya di smart metering gitu ya itu kalau dipakai di PLN misalnya akan mengurangi penggunaan orang-orang yang mencatat metering gitu loh maksudnya sebenarnya konsep seperti itu kan harusnya diperbaiki gitu loh bukan maksudnya harus menggantikan orang gitu loh jadi IOT sendiri dipakai untuk membuat kita lebih efisien gitu loh lebih efektif kerjanya gitu loh jadi bukan seolah-olah setiap diganti IOT otomatis pengurangan orang gitu loh ya kira-kira ada ininya gak sih ke arah sana Pak Prof Trio memikirkan gimana sejenis apa ya bilangnya platform karya platform untuk menjadi maksudnya jangan orang melihat IOT itu seolah-olah seolah-olah itu ancaman gitu loh baik-baik baik-baik kebayang gak Pak ya ketangkap gak pertanyaannya Pak ya baik terima kasih ya terima kasih Mas Tata ini memang agak sulit nih pertanyaannya sebenarnya kalau dari secara global global sendiri ya industri 4.0 ini merupakan satu industri 4.0 itu memang akan menghilangkan sekian ratus beberapa pekerjaan tetapi pekerjaan baru yang timbul sebenarnya jauh lebih banyak gitu ya dua kali lipat bahkan lebih gitu ya ada statistiknya saya lupa gitu ya jadi ya persepsi itu yang harus diberikan kalau menurut saya jadi sebenarnya dengan adanya IOT akan timbul servis-servis baru gitu kalau tadinya misalnya PLN misalnya kalau dia smart meter gitu ya dengan adanya IOT misalnya meternya terhubung ke internet otomatis meternya sebenarnya nanti bisa mengeluarkan servis-servis baru yang ya mungkin akan menimbulkan orang-orang baru juga gitu ya untuk melakukan itu mungkin yang di meter tidak hanya listrik yang di meter juga airnya yang lain-lainnya dia mendapatkan akses gitu ya banyak servis-servis baru yang ada di situ dan orang-orang yang ada di sana yang tadinya baca meter mungkin harusnya dia jadi di upgrade gitu jadi bukan di remove tapi di upgrade jadi tadi kerjaannya dia kelakuan sekarang kerjaan dia di depan komputer gitu misalnya jadi levelnya yang berubah jadi kuncinya teknologi baru ini memberi new service new opportunity dan yang kedua adalah mengupgrade level level orang pekerjaannya yang tadinya mungkin di level satu menjadi level dua menaik meningkat mungkin sedikit diplomatis tapi setidaknya memberi pencerahan lah mudah-mudian baik ada tanggapan oke itu aja mungkin Prof terima kasih banyak mungkin agak dipikirkan Pak mungkin gimana kontribusi dari kampus untuk roadmapnya nanti ke depan gimana pembelajaran ini maksudnya seperti yang Prof sebutkan tadi itu biar maksudnya mindset baik itu regulator atau pelaku bisnis itu agak berubah sedikit terima kasih banyak Prof ya mungkin tadi juga Pak Natal menyebutkan kalau provider dari provider itu tertarik juga untuk tertarik juga untuk mengimplementasikan IOT jadi tidak hanya data yang kecil tetapi tapi juga dengan data rate yang lebih besar maksudnya seperti itu ya ya mungkin seperti itu Prof tadi yang saya tangkap dari Pak Natal juga misalkan IOT menggunakan 5G atau teknologi yang data rate-nya lebih besar di 5G sebenarnya ada dua hal selain dari data rate yang mungkin bisa dimanfaatkan juga adalah latensinya latensinya dia lebih kecil jadi 5G bisa dimanfaatkan juga untuk kontrol-kontrol seperti sifatnya autonomous car yang perlu respon cepat dari suatu ini kemudian industrial robotik itu mungkin perlu respon-respon cepat mungkin di pertambangan itu mungkin bisa menggunakan 5G juga jadi keunggulannya selain dari data rate yang besar tapi juga di respon yang cepat misalnya otomatisasi saya pernah diskusi dengan perusahaan pertambangan dia otomatisasi pertambangan karena pertambangan itu kan sifatnya dia mengambil barang dari satu tempat ke tempat yang lain itu udah fix mungkin itu bisa otonomo saja tidak perlu driver itu bisa menggunakan 5G ataupun tidak otomatis tapi pakai remote control jadi ada TV di stationnya mobilnya jauh pakai remote control itu mungkin bisa pakai 5G hal-hal yang sifatnya remote jadi ketika remote itu kita perlu visualisasi dan perlu respon yang cepat ini bisa menggunakan 5G juga baik sangat menarik saya juga dengar kayak pabrik-pabrik jadi pabrik-pabrik itu ingin agar misalkan koneksi dari kabelnya itu hilang jadi semua alatnya itu dikontrol dengan wireless itu kan perlu kecepatan yang akurat dan cepat itu salah satu topik dari IoT juga jadi bagaimana kita mengontrol misalkan robot yang ada di pabrik itu secara cepat dan akurat dengan tentunya dengan itu bisa mengurangi kabel-kabel yang ada di dalam pabrik tersebut jadi maintenance-nya lebih mudah itu mungkin aplikasi dari 5G bisa masuk juga sudah cukup menjawab Mas Natal ya benar sudah mungkin kalau boleh saya tambahkan sedikit yang saya lihat di industri itu mereka sedikit kreatif saya pernah dengar misalnya kombinasi dari IoT dengan APS kalau tidak salah Unilever jadi mereka itu bisa bisa saving sekitar berapa ratus M setahun karena mereka kombinasi jadi misalnya untuk supply chain barang-barang mereka seluruh Indonesia biasanya banyak truk-truk yang beredar dari Jawa ke Sumatera atau ke Bali atau ke pulau yang lain itu mereka track dengan perangkat IoT jadi jangan ada lagi alasan misalnya banyak aja supir yang bilang alasan telat karena ini karena itu tapi karena dikombine dengan monitor pakai apps jadi lewat 3G 4G kita bilang hampir seluruh Indonesia ada coverage 3G 4G ditambah dengan IoT saya enggak tahu mungkin Prof. Trio lebih canggih pakai apa ada sensornya mereka bisa tahu kalau misalnya supirnya bilang posisi di sini padahal ternyata dia lagi di mana jadi dari kantor pusat bisa langsung ngontrol di mana sekarang segera menuju tujuan itu saja itu saja Pak tambahannya masih banyak mungkin harus dikombine dengan face recognition dan GPS jadi dia harus login pada saat ini terus face jadi deteksi mungkin harus dikombine seperti itu kalau itu perlu broadband untuk face detection mungkin perlu ditingkatkan seperti itu baik selanjutnya ini Pak Wayan mau bertanya lagi ini ada di chat satu pertanyaan Pak Trio mohon izin bertanya Pak Trio sebelumnya maaf tidak bisa bertanya langsung dulu dosen pernah memberikan challenge terkait IOT ini hal-hal yang mendeteksi sesuatu salah satunya adalah deteksi maling di sebuah toko misalkan mungkin dengan kamera CCTV sudah menjadi mediator deteksi orang dan didukung ilmu pengolahan cita sejenisnya namun yang demikian ini tidak bisa mendapatkan tindakan langsung terhadap laku saat itu juga bagaimana seharusnya kita bisa memberikan tindakan langsung pada hal seperti ini karena seringkali maling kaburnya lebih cepat dari orang-orang yang ingin mengetahuinya terima kasih ini jelas khusus buat Indonesia kalau saya lihat sebenarnya mungkin perlu dikombin beberapa hal jadi misalnya di sistem tersebut kalau memang benar-benar otonomus orang masuk dan keluar itu ada gate jadi dia perlu mengakses gate gerbang dia bisa masuk atau keluar dan artinya kalau orang itu memang melakukan suatu kesalahan dia tidak bisa keluar harusnya dari tempat tersebut sehingga bisa dilakukan tindakan jadi kita perlu melock aksesnya kalau menurut saya dan juga bisa jadi kalau di luar negeri kan dia dikombin juga dengan sistem pembayaran artinya orang ngambil barang boleh bebas tapi dia untuk bisa keluar dia harus melakukan proses pembayaran artinya dia tidak bisa keluar kalau pembayarannya belum dilakukan jadi kita harus mengkombin sistem pembayarannya sistem masuk dan keluarnya untuk melakukan itu kira-kira seperti itu terima kasih terima kasih dan hanya bisa menjalankan saja tanpa bisa melakukan kostumisasi itu pertanyaan Pak oh iya itu sangat mungkin sekali sangat mungkin sekali bahwa sekarang orang dengan hanya tidak bertujuan negatif tapi untuk menekan cost dan meningkatkan fitur dia sudah memberi solusi yang lengkap jadi dia tidak jual lagi modul IOT yang bisa jadi ke depan itu contoh saja kayak smartphone smartphone pun ada yang android ada yang non-android yang non-android kan kita sudah tidak bisa melakukan apa pun yang bisa kita lakukan seperti ini nah itu akan memungkinkan sekali itu terjadi makanya memang untuk bisa dan kemuka pasarnya ini sangat besar sekali IOT ini supaya Indonesia tidak terbanjiri dengan produk-produk asing sudah saatnya menurut saya kita mengembangkan sampai ke level chip meskipun di level board pun juga masih perlu banyak karena IOT ini variasinya sangat unlimited beda dengan produk-produk yang lainnya kalau dulu kita mungkin pernah boom produk telekomunikasi boom produk kontroler misalnya itu hanya satu aplikasi satu segmen aplikasi kalau ini tidak terbatas bisa untuk kesehatan bisa untuk komunikasi bisa untuk pertanian jadi sangat luas sekali jadi harapan saya memang ekosistemnya harus dikembangkan secepat mungkin untuk bisa menyerap market-market segmen kalaupun orang tidak akan menutup akses ke depannya itu bisa jadi dia menempatkan security yang sudah ngelock ke dia jadi dia bisa saja melakukan kontrol terhadap barang-barang kita sebagai contoh di di android memang ini open tetapi dengan open ini sebenarnya data kita diambil terus misalnya dia bisa tahu di Jawa Barat ini jalan dagu itu macet kayak orang Amerika bisa tahu dagu itu macet dan data itu dijual lagi ke orang Indonesia artinya apa? artinya handphone saudara kan sebenarnya datanya diambil meskipun ngambilnya itu merupakan data yang tidak langsung dia tidak ngambil atas nama saudara dia enggak tapi dia tahu ada orang di situ nah ini kan juga pada suatu saat ini berdampak juga ke keamanan nasional sebenarnya ambil ini ada pertanyaan lagi Pak peluang riset IOT dan AI di bidang transportasi sekarang ini bagaimana? dari Pak Hendra Marcos IOT di bidang transportasi ya? sebenarnya IOT di transportasi ini cukup banyak ya kalau kita lihat dari mass transport kalau kita lihat dari luar negeri dibanding Indonesia saja kita mungkin 5 tahun terlambat lah gitu ya mungkin Pak Inval juga bisa tahu gitu kalau di luar negeri misalnya mobil bus dia bisa dideteksi mobil bus itu di track berapa menit lagi datang jalurnya kemana saja itu mulai dari proses tracking kemudian arrival kemudian itu sudah otomatis kalau di luar negeri kemudian masalah paymentnya juga pembayarannya pembayarannya bisa menggunakan e-money kita juga mungkin sudah mulai gitu ya tapi di luar negeri mungkin lebih fleksibel lagi gitu ya namanya e-money kalau di luar negeri kan ada sudah ini ya misalnya kalau kita pakai jam sekian beda harganya dengan jam yang lain atau kalau kita beli satu kartu bisa untuk daerah tertentu gratis semua atau untuk ada diskon-diskonnya gitu ya di combine nah itu banyak itu yang bisa mengenerate ekonomi di bidang itu juga bidang payment bidang otomasi tracking transportasi kemudian tadi yang analitik analitik mendeteksi traffic mendeteksi jenis kendaraan parking parking mendeteksi di plat nomernya autonomous gitu ya kemudian reserve parking parking kita bisa reserve kemudian assisted kita dibantu untuk proses parking itu banyak juga dari sisi transport saya yakin cukup banyak di sistem transport ini dan banyak hal yang masih bisa kita lakukan untuk menambah edit value di sistem transportasi ini bisa nambahkan juga di luar negeri seperti apa baik saya rasa itu beda Pak Trio nah ini mungkin pertanyaan terakhir Pak sebelum nanti kesimpulan dari Pak Trio dari Ella Setiana saya ingin bertanya Pak mohon maaf sebelumnya jika melenceng dari materi yang Bapak bawakan hanya saja jika sensor itu disimpan di misal persimpangan jalan untuk mendeteksi mobil atau motor apakah memungkinkan mendeteksi data dari pengendara juga misal saya sedang berkendara di jalan dan sensor tersebut bisa mendeteksi dan mengetahui data saya seperti itu mungkin ke arah privacy mungkin ya Pak pertanyaannya nah itu bagaimana Pak ya sebenarnya di trendnya kan ke depannya itu kan kita akan semuanya itu akan connected ya jadi ada ada teknologi intelligent transportation system di intelligent transportation system itu nanti ya kalau mobil kita di lampu merah dia akan connect ke semacam access point di intersection itu jadi di lampu merah itu ada access point sehingga dia bisa komunikasi antara mobil dengan infrastruktur jalan tersebut ke depannya mungkin dia bisa bilang jalan di depan Anda macet Anda belok kiri saja gitu ya bisa seperti itu nanti ke depan itu jadi dan antar mobil dengan mobil lain bisa bertukar informasi oh saya mobil saya mau ke Cirebon dia kasih informasi ke mobil sebelahnya nanti kalau ada 10 mobil bilang dia ke Cirebon oh yang ke Cirebon ada 10 jadi bisa bertukar informasi di antara ke depannya itu intelligent transportation itu bisa car to car communication bisa car to infrastructure communication nah kalau yang terkait dengan privacy tadi bisa jadi kan kita juga handphone kita punya wifi punya wifi tergantung setting kita kalau setting kita open bisa jadi ketika saudara ke mall dia otomatis connect ke mall tersebut nah kalau di mall itu ternyata tidak secure gitu ya ya bisa saja terjadi terjadi kita ini ya data kita seperti itu tapi itu kembali kepada settingan daripada device kita sebenarnya apakah kita memang bisa connect semudah itu ya apakah data kita tidak ada firewallnya dan securitynya ya jadi ini sebenarnya memang ibaratnya pisau ya bisa dimanfaatkan untuk hal yang baik ya keinginan kita juga tentu kehidupan ini lebih mudah lebih murah lebih efektif lebih efisien tapi di sisi lain challenge-nya orang-orang jahat juga akan lebih mudah untuk melakukan itu gitu ya saya rasa kita tetap mengambil sisi positifnya dan hal-hal negatif itu kita minimalisir ya dengan teknologi teknologi security baik mungkin itu saja mungkin terakhir penutup dari patria kesimpulan silahkan Pak jadi IOT ini adalah suatu keilmuan yang sebenarnya sangat broad sekali dan terlepas dari sodara ahlinya apa sebenarnya di semua level sodara bisa berkontribusi tidak harus sodara membuat chipnya tidak harus sodara membuat hardwarenya tapi bisa juga sodara lebih ke bisnisnya mengembangkan aplikasinya mengembangkan softwarenya nah ini memang perlu dan kita perlu membuat ekosistem ya masing-masing saling memenuhi melengkapi apa yang disebut dengan value chain IOT ya sehingga akan timbul service new service new added value yang bisa bermanfaat bagi masyarakat ya dan kita sebagai Indonesia saya harapkan kita bisa mengembangkan hal tersebut di negara kita sendiri berhenti untuk menjadi pemakai saja gitu ya cobalah kita cinta dengan produk dalam negeri demikian Pak Inval terima kasih banyak baik terima kasih banyak atas materi dari Prof Trio mari kita apresiasi Prof Trio dengan aplaus dan terakhir mungkin saya memohon maaf apabila ada kekurangan terima kasih banyak atas partisipasi adik-adik bapak-bapak ibu-ibu kakak-kakak sekalian terakhir wassalamualaikum warahmatullahi kenapa Pak? dulu Pak Inval suruh buka kameranya oh oke oke baik mungkin terakhir ya kita foto sharing dulu ya foto session ya foto session jadi buka kamera nanti saya coba untuk print screen baik disebut halamannya mungkin Pak Inval baik bentar baik terima kasih Prof Trio terima kasih sama-sama ya mohon maaf kalau ada kesalahan baik ini halaman pertama saya pasta dulu disini tangannya nggak ini bebas oke halaman pertama lalu halaman kedua saya pakai screen ya dihidupkan kameranya untuk sesi foto lalu halaman keempat screen dan halaman kelima oh sudah halaman keempat terakhir baik saya rasa cukup terakhir dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan walaikum walaikum terima kasih Pak Inval terima kasih Pak Inval saya sama-sama terima kasih materinya di email hai Rini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati